Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 4 Nah sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Tangan diangkat, tundukkan kepala Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w Wa ala ahli wa ashabihi wa duriatihi wa ahli al-bayt al-qiram Wa ila ruhi seh Abdul Qadir al-Jailani Wa ila ruhi seh Hashim As'ari Ila mu'asabat alimi kebunsari Wa asatidatina wa talamidatina al-fatihah A'udhu billahi mina shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amda alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walattallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya Allah rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wa ja'alni min ibadika salihin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman Ta'aman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalul bihil uqatu Watanfariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawa'iju Wa tunnalu bihil ro'ibu Wa khusmul khawatimi Wa yustazqal ghamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Masuhbihi fi kulli Lamhatin wa nafasim Wa nafasim bi'adadikulli ma'lum milak Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman Ta'aman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalul bihil uqatu Watanfariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawa'iju Wa tunnalu bihil ro'ibu Wa khusmul khawatimi Wa yustazqal ghamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Masuhbihi fi kulli Lamhatin wa nafasim Wa nafasim bi'adadikulli ma'lum milak Amin Amin Ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbil alamin Setelah kita berdoa Kita siap untuk melanjutkan pelajaran hari ini Nah pelajaran kali ini Kita belajar tentang gemar membaca Nah disini Siapa yang tahu kegemaran itu apa sih? Nah gemar itu artinya suka Kita menyukai sesuatu Nah kegemaran itu bermacam-macam anak-anak Ada yang namanya gemar membaca Ada yang membuat karya seni Ada yang gemar berhitung Dan ada pula yang gemar bernyanyi Nah hari ini kita akan membahas tentang gemar membaca dulu Siapa disini yang hobinya membaca? Nah gemar membaca Buku adalah sumber ilmu Membaca buku menambah ilmu Ayo gemar membaca Gemar membaca bukan kegiatan yang sia-sia Nah ada macam-macam buku bacaan Yang pertama ada buku cerita Kalian pasti tahu kan buku cerita Contohnya seperti cerita Nabi Adam Cerita Maling Gundang dan lain-lain Terus ada novel Ada koran Nah koran ini biasanya yang dibaca ayah pagi-pagi Pasti tahu kan semuanya koran Nah selanjutnya ada majalah Ada komik Ayo mengamati Togar gemar membaca Ia senang membaca cerita petualangan Ayah sering membelikannya buku cerita Togar membacanya sepulang sekolah Ayo kita biasakan membaca Membaca kegiatan yang bermanfaat Duduklah dan Duduklah dengan benar saat membaca Berilah tanda centang pada sikap baik membaca Dan berilah tanda silang jika sikap membaca tidak baik Nah disitu kita bisa melihat gambar Yang pertama itu gambar Yang pertama itu ada gambar Anak laki-laki sedang membaca buku dengan posisi tidur Nah disini posisi yang baik membaca itu gimana sih? Nah posisi baik membaca itu ada di nomor 2 Kenapa? Karena pada nomor 1 Anak laki-laki itu posisi membacanya dengan tidur Jadi ketika kita membaca buku dengan tidur Maka mata kita jadi rusak anak-anak semua Karena jarak buku dengan mata sangat dekat Yang kedua itu posisi duduk Nah duduknya juga harus diperhatikan ya anak-anak Jadi jarak antara buku dan mata tidak boleh terlalu dekat Nah setelah itu posisi duduknya juga harus diperhatikan Duduknya harus bersandar di kursi Selanjutnya yang gambar nomor 3 Gambar nomor 3 itu posisi duduknya kurang benar Karena apa? Karena dagunya bertumpu pada meja Jadi jarak antara buku dengan mata terlalu dekat Dan gambar yang terakhir itu ada gambar anak laki-laki membaca dengan posisi duduk Sudah benar dengan posisi duduk Tapi yang salah itu karena bukunya terlalu jauh Nah selanjutnya ada yang namanya gemar membuat karya seni Nah siapa di sini yang hobinya membuat karya seni Seperti menggambar, melukis, membuat keratinan tangan Nah penggambar itu bisa menggambar apa saja? Menggambar pemandangan, menggambar apa lagi ya? Menggambar buah-buahan dan lain sebagainya Nah menggambar ini juga bisa menggunakan alat-alat sederhana Seperti itu di gambarnya ada anak yang tangannya dikasih cat warna Terus nanti ditempelkan di kertas Jadi nanti ada gambar telapak tangan Nah selanjutnya ada membuat kerajinan tangan Nah membuat kerajinan tangan ini bisa menggunakan bahan-bahan sederhana Bahan-bahan yang bisa didaur ulang Seperti membuat jelengan dari botol air minum bekas Nah jadi bisa teman-teman Jadi nanti botolnya kita bersihkan dulu Terus luarnya kita lapisi dengan Kita lapisi dengan kain flanel Nanti bisa dibentuk seperti sapi dan lain sebagainya Terus juga bisa membuat pot bunga Membuat pot bunga dari botol bekas juga bisa Bisakah teman-teman membantu rasti membuat kartu nama Caranya ambillah kertas dan guntinglah menjadi persegi panjang Kemudian tulislah huruf namamu pada setiap lembarnya Nah jadilah kartu kata Buatlah kartu kata dengan indah Nah seperti yang ada di gambar Nah jadi anak-anak Setiap manusia Setiap orang pasti mempunyai kegemaran yang berbeda-beda Ada yang kemar membaca Ada yang kemar menulis Ada yang kemar menggambar Ada yang kemar bermain sepak bola Ada yang kemar bernyanyi dan lain sebagainya Tetapi sikap kita harus saling menghormati Harus saling mendukung Contohnya rasti Kegemarannya itu membuat karya seni Atau melukis Sedangkan radit Hobinya Atau kegemarannya membaca Nah sikap rasti ini harus menghargai Kegemarannya radit Misalnya ketika radit membaca Rasti tidak boleh rame Rasti harus diam Menghargai radit yang sedang membaca Nah seperti itu anak-anak Jadi anak-anak Kalau kalian di rumah Atau di sekolah Pertemu dengan Seseorang yang Hobi atau kegemarannya Tidak sama dengan kalian Sikap kalian harus saling Menghormati Saling menjaga Nah Jangan sampai tidak menghargai Tidak menghargai kegemaran orang lain ya Saling menghargai itu penting Karena Perbedaan itu adalah Anugrah Tuhan Yang Maha Isa Nah selanjutnya Kita akan belajar tentang bentuk Nah siang itu matahari bersinar cerah Anak-anak bermain layang-layang di lapangan Bentuk layang-layangnya bermacam-macam Ada yang berbentuk segi lima Segi tiga Trapesium Dan segi empat Nah bisa dilihat di gambar Itu ada yang bentuk layang-layang Seperti umumnya ya Terus ada bentuk segi lima Ini yang namanya bentuk segi lima ya Teman-teman Terus ada juga yang berbentuk segi tiga Ada yang berbentuk Trapesium Nah bentuk layang-layang tersebut adalah Bangun datar Bangun datar tersebut Membentuk pola tertentu Pola tersebut Kemunculannya tetap Lihatlah contoh berikut Itu ada gambar lingkaran Ada juga segi tiga Ada juga persegi panjang Ada lingkaran lagi Ada segi tiga Dan yang terakhir ada persegi panjang Nah selanjutnya kita akan belajar tentang Bangun datar Nah kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang Siapa yang masih ingat bangun ruang ada apa aja Nah bangun ruang itu ada namanya kubus Ada namanya balok Ada namanya bola Nah hari ini kita akan belajar tentang bangun datar Nah bangun datar itu apa sih anak-anak Jadi bangun datar itu Itu kita bisa lihat di contoh Di gambarnya itu ada bangun datar Kenapa dinamakan bangun datar? Karena tidak ada ruang di dalamnya Nah bisa kita lihat perbedaannya ya Yang namanya bangun datar itu Pasti gambarnya seperti ini Nah tidak ada ruang di dalamnya Kalau bangun ruang itu seperti ini Nah ini bentuk apa? Siapa yang masih ingat? Itu bentuk kubus Pinter sekali Alhamdulillahirrohabilalamin Untuk materi hari ini Bukuru cukupkan sampai disini Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan Nah sebelum kita tutup materi hari ini Kita baca wal asri dulu Bismillahirrohmanirrohim Wal asri innal insana lafi husrin illa Illalladina aman wa amilus solihati Watawasawbil hakti watawasawbis sober Amin Alhamdulillahirrohabilalamin Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan ya anak-anak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh